Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar Laravel Bagi teman-teman yang baru bergabung di tutorial ini, bagi yang ketinggalan silahkan ikuti dari awal di playlist channel Ucoding Media Atau cek di daftar isi dari ucoding.id Terima kasih Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat tampil data dengan query builder di Laravel ya Sekarang kita mau bikin form tambah data dan proses tambah datanya Tetapi sebelum itu saya mau edit sedikit nih, disini title nya mau kita ganti biar dinamis Oke, disini sekarang kita mau tambahkan link-nya di button add-nya Disini masih kosong, kita bisa arahkan ke EduLevel.add EduLevel.add Kita berarti harus bikin dulu route EduLevel.add Metodnya get ya Nah disini kita tambah lagi EduLevel.add Kemudian ini Saya mau bikin nanti metodnya namanya add Berarti disini kita harus bikin baru Function nya Kita return view form nya Folder EduLevel Kemudian add Berarti disini di resource views folder EduLevel Sudah ada data.blade.php ya Kita tinggal bikin file baru New file Add.blade.php Oke Isinya kita copy aja dari data.blade.php ya Kita ctrl A ctrl C Kemudian kita paste kan disini Yang bagian isinya kita hapus Tablenya Kita bisa tambahkan form nya disini Seperti biasa Setelah 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 K Tablenya Setelah setelah kita buat kita coba cek dulu kita refresh nah tampil tapi disini ada yang salah kurang tutup oke kita kita arahkan ke kita buat baru routes nya method nya post kita arahkan ke edulevel url nya terserah teman teman saya arahkan ke edulevel kemudian kita edit nama method nya addprocess seperti ini berarti kita nanti bikin baru namanya addprocess di controller nya jadi kita cuma main routes controller sama view tidak ada model ya nanti kita pakai model nya ketika di eloquent orm kita bikin baru nah nanti prosesnya disini saya perlihatkan lagi untuk script add nya tadi ya copy aja sama ya seperti yang di data kemudian yang kita ganti yang di dalam card ini saja diganti dari tombol add jadi back kembali lagi ke tabel data kemudian yang di card body aslinya tabel kita ganti menjadi form inputan nah disini kita kasih method post kita arahkan nya berarti ke edulevel ya disini kita kasih request nya dari post kita tampung kita return dulu aja seperti ini nanti ini teman teman walaupun sudah sesuai ya script nya nanti belum bisa diproses kenapa karena tidak ada csrf token nya pack expired ya artinya dia tidak valid nih request nya karena kalau di laravel ini otomatis dia ada keamanan namanya csrf token kalau di ce juga ada tetapi harus di aktifkan manual kalau di laravel otomatis aktif dan disini kita tambahkan csrf token nya bagaimana disini di bagian form kita tinggal tambahkan saja add csrf nah seperti ini ya oke saya refresh saja lah ya nah dia baru bisa ya kan nah tadi csrf mengirim ini parameter token jadi biar request nya itu valid dari halaman web ini ketika mau diserang dari halaman luar itu tidak bisa karena butuh csrf token seperti itu dan disini teman teman di web.php disini kan url nya sama nih edulevels untuk get nya sama edulevels untuk post nya tetapi dia respon nya berbeda ketika kita get atau dari url biasa kita akses seperti ini ya bukan post tapi ketika kita ada metode post dari inputan seperti ini form maka dia bukan ke tampil data tetapi ke proses tambah datanya tadi oke saya review lagi ya disini ini tadi untuk tampil form nya metode nya get url nya ini yang menghandle adalah function add kemudian proses nya di handle oleh function add process metode nya route nya post kemudian url nya edulevels saja disini seperti ini ini baru kita return saja belum kita proses ke database di add nya tadi seperti ini oke sekarang kita mau proses ini ke database kita menggunakan query builder lagi kita belum pakai form validation nya nanti ketika crude data edulevel ini selesai baru kita akan pakai form validation jadi biar belajarnya isinya bertahap satu-satu nah disini kan kita sudah dapat request post nya nih kita tinggal masukkan aja cek lagi di dokumentasinya database kemudian query builder nah disini ada insert nah ini contohnya ya insert data db nama tabelnya kemudian method insert isinya adalah re-associative kita bisa copy aja nah disini nama tabel kita apa edulevel berarti disini kita ganti edulevel kemudian ini aja biar rapi yang kiri yang kiri ini adalah nama field kita yang kanan adalah yang mau kita input ke database yang kiri berarti kita yang pertama adalah name kemudian yang kedua adalah dsc isinya adalah dari request ini request kan tadi kita return muncul ya dalam bentuk json itu kita tinggal panggil saja keynya name sama dia dsc seperti ini name sama dsc ini sesuai dengan name yang ada di form inputan kita disini ada name nah disini namanya saya kasih name sama namanya dsc jadi sesuai dengan nama ini yang disini oke setelah itu kita bisa setelah diproses kita bisa redirect lagi ke halaman tampil ya tampil data kalau di Laravel itu ada lempar flash ya kayak dci ada session flash buat alert sementara ketika suatu proses itu gagal atau berhasil nah disini teman-teman redirect itu menggunakan return redirect kemudian routingnya atau url yang mau dituju disini juga bisa mereturn back kembali lagi kemudian dengan input apa itu flashnya ya bisa juga semisal route kita kita kasih name langsung redirect nama route nah kita cari ini ya dia yang pakai status ini otomatis dia flash data cara nampilkannya ini berarti disini dia redirect ke edu levels statusnya jenjang berhasil ditambah ini ya kemudian di tampilnya data kita bisa tambahkan alert ya ini kita copy kita taruh disini kita rapikan nah seperti ini oke sekarang kita coba oke berhasil ditambah ya sudah masuk ke database juga disini juga ada alertnya jadi alert ini dari hasil width ini tadi tetapi redirect itu dia sama dengan session flash kalau di CI ya ini kita refresh hilang dia alertnya oke kita sudah berhasil bikin tambah data dengan query builder setelah ini kita mau bikin edit data dan hapus data setelah itu baru form validation dan baru ke crude eloquent orm oke saya perlihatkan lagi ya route nya seperti ini controller nya cuma seperti ini lebih simple ya sebenarnya script di laravel datanya cuma kita tambahkan untuk alertnya kemudian form nya seperti ini di add toothblade toothbhp oke cukup sekian sampai berjumpa di tutorial selanjutnya see you selanjutnya